Pemirsa Pemerintah Kota Cimahi memberikan bantuan kepada warga Lewi Gajah Kota Cimahi yang mengalami musibah kebakaran pada Sabtu lalu. Selain memberikan bantuan uang tunai, Pemkot Cimahi berencana membangun kembali rumah yang ludes terbakar. Peltai Wali Kota Cimahi, Ngatiana mendatangi secara langsung rumah korban kebakaran di Jalan Sadar Mana, Pelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Selain meninjau, Ngatiana pun memberikan bantuan kepada korban pemilik rumah sebagai bentuk rasa kepedulian pemerintah Kota Cimahi terhadap musibah yang dialami korban. Bantuan yang diberikan pemerintah Kota Cimahi berupa uang tunai, selain itu rumah yang ludes terbakar pun akan diperbaiki kembali dengan anggaran sebesar 15 juta rupiah. Selain itu, bantuan pun silih berdatangan dari masyarakat lainnya untuk meringankan beban korban. Saya sampaikan bahwa hari ini kita memberikan bantuan juga kepada yang kena musibah Pak Ujang keluarga. Salah satunya adalah mungkin dari pemerintah Tani memberikan anggaran bantuan, ya bisa memerangiankan sedikit yaitu uang 10 juta ya. Kemudian juga rumah ini akan diperbaiki oleh Bapak Dipe Kanati bantuannya dari rupiah lahu, sehingga akan diselesaikan dibangun oleh rupiah lahu. Yang sebesarnya 15 juta, mudah-mudahan material 10 juta dan 5 juta digunakan untuk pembangunannya. Ya, jadi kita kumpul-kumpul semua dari RW, forum RW Kewi Gajah, juga dari, apa namanya, Karang Taruna juga saling membantu. Mudah-mudahan ini, gotong royong ini bisa meringankan beban Pak Ujang dan keluarga. Sementara itu korban mengucapkan rasa syukur atas bantuan uang tunai dan perbaikan rumah yang diberikan oleh pemerintah Kota Cimahi. Sebelumnya kebakaran yang menghanguskan rumah di Jalan Sadar Manah, Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi pada Sabtu malam.